Penembakan terjadi di Eropa Kali ini menimpa Perdana Menteri, PM, Slovakia Robert Vico. Ia ditembak rabu siang usai rapat kabinet. Beberapa saksi mengatakan penembakan brutal itu dilakukan lima kali dan dari jarak dekat, menyebabkan perut dan lengan sang PM terluka. Dilaporkan bagaimana ahli bedah menghabiskan waktu berjam-jam di ruang operasi, berjuang untuk menyelamatkan pemimpin berusia 59 tahun itu. Kini, ia disebut dalam kondisi stabil meski masih sangat serius. Pada malam hari, dokter berhasil menstabilkan kondisi pasien, kata Wakil Perdana Menteri Robert Kalinak kepada wartawan. Sayangnya, kondisinya masih sangat serius karena cederanya rumit, tambahnya. Direktur Rumah Sakit Banska Bistrica, tempat viso dirawat, Miriam Lapunikova, juga membenarkan operasi yang dilakukan. Ia mengatakan operasi memakan waktu lima jam, dilakukan oleh dua tim. Dia akan tinggal di unit perawatan intensif, katanya. Rekaman kejadian setelah penembakan menunjukkan agen keamanan mengambil viso yang tergeletak di tanah dan membawanya ke dalam mobil hitam, sebelum memberangkatkannya dengan helikopter. Dalam skene lain, polisi memborgol seorang pria di trotoar di dekatnya. Polisi disebut telah menahan seorang tersangka di lokasi serangan. Diberitakan bahwa ia merupakan pria berusia 71 tahun. Belum pernah ada serangan, sebelumnya, terhadap menteri atau perdana menteri manapun di Slovakia, ujar analis Grigorij Masesnikov. Terima kasih telah menonton!